Kan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua sering membuat hokal untuk klarifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, mohon izin, saya Sarifa Fadi Alqab Disini ada yang ingin saya sampaikan terkait video saya yang ini Saya menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pembelihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung, ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Sarif Asya Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelain saya Dimana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik Melihat permasalahan nenek saya hapsa yang mana saya sekeluarga memperjuangkan sudah lama tapi tidak ada solusi dan titik temu Sehingga saya mengucapkan kalimat yang tidak etis dan menyinggung hati Semata-mata hanya untuk mencari perhatian pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan nenek saya Atas emosi dan rasa kecewa itu yang mendominasi dari logika saya Namun kembali lagi saya menyadari dengan penuh saat ini Bahwa tingkal laku ataupun ucapan yang saya sampaikan sangat tidak sopan dan etis terhadap orang yang lebih tua dan dihormati Dan saya menyadari hal ini adalah bentuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri Sehingga semoga kedepannya lah saya lebih baik dan bijak lagi Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Pemkot Jambi dan jajaran terkhusus Bapak Wali Kota Jambi Sarifasya Saya memohon maaf dengan tulus dan saya mengharapkan adanya penyelesaian dari permasalahan kasus nenek saya Nenek Hapsa semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bahagia Salam keadilan Oi Pak Pasha jangan mengundurkan diri dulu Anda harus bertanggung jawab dengan rusaknya rumah dan sumur nenek aku Seorang pejuang kemerdekaan yang anda zolimi Jangan main lepas tanggung jawab Anda yang mengizinkan mobil-mobil betona sebesar milik perusahaan Cina Melewati jalan ngorong depan rumah nenek aku Enak sekali anda sudah merusak rumah dan sumur nenek aku langsung lepas tanggung jawab Tolong kepada Ketua Nasdem yang terhormat Bapak Surya Palau Jangan menciptakan lagi seorang pemimpin yang licik dan lepas tanggung jawab seperti Wali Kota Jambi Sarifasya ini Terima kasih telah menonton!